Seorang ibu-ibu ditegur karena numpang makan di depan rumah orang saat puasa. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu berbaju hijau yang tiba-tiba datang menegur dan marahin ibu-ibu berbaju putih saat numpang makan di depan rumah orang. Ibu-ibu berbaju hijau itu berkata, ini kan bulan puasa, ibu kok makan? Bulan puasa ibu kok malah makan di depan rumah orang? Ujar ibu-ibu berbaju hijau. Sontak ibu-ibu yang berbaju putih pun membalas dengan menjawab, puasakan ibu bukan saya, ibu kan cari amal saya cari kenyang. Jangan cari masalah sama orang, ujar ibu-ibu berbaju putih. Namun, ibu-ibu berbaju hijau tersebut tetap tak terima kalau ibu-ibu berbaju putih itu makan di depan rumah orang saat puasa. Ini kan bulan puasa bu, kok malah makan ibu di depan rumah orang? Tapi yang puasa kan ibu, bukan saya. Iya paling tidak kan ibu bisa menghargai orang puasa lah bu. Ibu, ibu cari amal, saya cari kenyang. Jangan cari masalah sama orang. Ya saya kan ibu cari amal, sama ibu ada, jangan bergurang di depan rumah orang. Ini ibu ini ya guys, gak bisa menghargai orang puasa ya guys. Saya bukan tidak menghargai, saya bukan tidak menghargai. Kalau cari amal itu bu, harus tertutup, jangan ngomong-ngomong, harus tahan nafsu, tahan semuanya. Iya tapi tidak boleh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.